Pemirsa petani kelapa sawit di Kabupaten Musi, Rawas Utara, Sumatera Selatan dibuat resah oleh gajah liar yang masuk ke perkebunan mereka. Kemunculan gajah liar ini pertama kali dilaporkan masuk ke perkebunan warga di wilayah Kejamatan Nibu. Belum diketahui secara pasti jumlah gajah tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama dengan Rahmat Aizullah, wartawan Tribun Sumso. Rekan Rahmat, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Ya baik, Rekan Justina dan juga Tribuners dimana pun Anda berada dapat kami laporkan bahwa kemunculan gajah liar ini pertama kali dilaporkan masuk ke perkebunan kelapa sawit milik warga di wilayah Kejamatan Nibung, Kabupaten Musi, Rawas Utara, Sumatera Selatan. Kemudian selang beberapa hari didugah gajah yang sama merusak kebun kelapa sawit milik warga di wilayah Kejamatan Karangdapo. Hingga kini belum diketahui secara pasti berapa jumlah gajah yang merusahkan para petani ini. Namun diakini hanya satu ekor jika dilihat dari jejak telapak kaki hewan memiliki balai ini. Gajah liar ini diakini terus berjalan ke kecamatan-kecamatan lain, ke dasar-dasar lain. Hal tersebut tentu membuat para petani kelapa sawit resah. Sebab sambil berjalan gajah ini memakan tumbuhan yang biasa menjadi makanannya, yakni tanaman kelapa sawit yang masih muda. Alhasil banyak tanaman kelapa sawit milik petani menjadi rusak. Selain itu munculnya gajah liar ini juga dikhawatirkan akan mendekati perkampungan warga. Namun sejauh ini memang belum ada laporan dari warga bahwa gajah ini masuk ke permukiman. Jadi dia masih berkeliaran di area perkebunan sawit yang lokasinya memang cukup jauh dari perkampungan warga. Warga khususnya di Kecamatan Nibu, di Kecamatan Karangdapo dan sekitarnya, diimbau untuk lebih berhati-hati jika ingin ke kebun. Namun bila bertemu langsung dengan gajah ini, diingatkan agar segera menghindar dan menjauh. Lalu melapor ke aparatur desa setempat. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak panik yang berlebihan, namun tetap waspada dengan cara tidak mendekat saat melihat gajah tersebut. Begitu Justina, kembali ke studio. Terima kasih, Rekan Ramatai Zulah, wartawan Tribun Sumser, atas laporan dari Anda. Selamat bertukas kembali.